Adalah perizinan Pak, kalau ngurus izin itu kan seperti sekarang atau di masa lalu kan sangat sulit seringkali membuat pengusaha habis tenaga dan waktu, terutama emosi Pak ya, yang paling mahal itu, mood untuk mengurus suatu usaha tiba-tiba hilang karena urusan-urusan perizinan. Ini bagaimana pandangan Bapak terhadap perizinan? Untuk urusan perizinan, saya punya program reformasi birokrasi untuk mengurangi biaya ekonomi tinggi. Jadi reformasi birokrasi itu catatan penting hari ini adalah satu-satunya lembaga negara yang paling lambat di reformasinya adalah birokrasi. Ini kan perlu keberanian ya, perlu keberanian karena nanti akan berharapan dengan sejumlah kepentingan. Oleh karena perizinan, perizinan dipermudah, sebuah paradigma yang seringkali muncul kalau bisa dipersulit mengabadi permudah, dibalik. Kalau bisa dipersulit mengabadi persulit sih gitu. Kalau di Singapura izin usaha itu cukup 41 hari, ya kita harusnya kan bisa menyamai Singapura negara jiran kita sama-sama orang Melayu, sama-sama hirunya pesek dengan kita, sama-sama kulitnya kulit sawo busuk begitu kan, sawo mateng gitu. Mengapa kemudian orang sana bisa kita? Tidak. Ini kan urusan-urusan political will. Kalau kemudian harus ada pecat sana-pecat sini, pindah sana-pindah sini, mengapa tidak? Itu dilakukan untuk keberpihakan pada ekonomi, kan begitu. Kita berani melakukan itu, saya katakan kepada teman-teman, saya tidak punya beban masa lalu, tidak punya beban hari ini dan ke depan juga tidak mau bikin beban, Pak, insya Allah. Apakah sulitnya perhigilan itu karena terlalu banyak pegawainya, Pak? Misalnya saja di angka belanja-belanja daerah, itu hampir 50% itu digunakan untuk biaya rutin, biaya pegawai. Kalau dalam analisa perusahaan, kalau sebuah perusahaan 50% pendapatan dipakai gaji, itu pasti tidak sehat. Bagaimana menurut Bapak?